bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabarnya di rumah bagaimana perasaan teman-teman hari ini ustazah selalu mendoakan teman-teman semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang senang dan gembira amin ya Allah ya rabbi amin alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali di pembelajaran matematika bersama ustazah Fira baik sebelum kita mulai kita akan doa sebelum belajar sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan membaca doa sebelum belajar bismillahirrohmanirrohim rabbi zitni ilman warazukani fahman amin selanjutnya kita akan mengikuti pembelajaran matematika dan tentunya ada aturannya yang pertama pastikan fokus kedua pastikan mengerjakan projek tiga pastikan tuntas dan yang keempat pastikan melapor baik selanjutnya kita akan membaca basmalah berdoa sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan membaca basmalah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang amin hari ini kita masuk ke tema 4 mengenai sehat itu penting kemudian subtema 1 peredaran darahku sehat dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya itu dalam kuran surat al-qof ayat 16 selanjutnya disini usazah mempunyai video mengenai sistem peredaran darah manusia pastikan teman-teman diperhatikan dan diamati selamat menonton di dalamnya jantung memiliki 4 ruang yaitu serambi kiri serambi kanan bilik kiri dan bilik kanan betul gak maha betul pipo sebagai alat pemompah darah jantung memiliki otot-otot yang kuat otot bilik lebih tebal daripada otot serambi karena otot bilik memompah darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh oh iya di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung kalau gak salah pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena bener banget pipo pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung pembuluh balik yang paling besar ada dua yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah kamu tahu gak pipo darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru kemudian kembali ke jantung lagi urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan ke paru-paru lalu ke serambi kiri berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri lalu ke bilik kiri ke seluruh tubuh lalu ke serambi kanan baik teman-teman itu adalah video mengenai sistem peredaran darah manusia kita lanjutkan ya selanjutnya disini ada sebuah lagu mengenai subtema kita hari ini yaitu peredaran darahku sehat menggunakan nada lagu Laskar Pelangi kita akan menyanyikan bersama-sama ya teman-teman ya semoga teman-teman sudah tahu liriknya atau sudah tahu nadanya oke kita mulai satu dua tiga jantung adalah organ tubuh manusia untuk memompah darah memompah darah dengan cara berkontraksi relaksasi jantung terdiri dari empat ruangan dipisahkan katuk serambi kanan serambi kiri bilik kanan bilik kiri pembuluh darah dibagi dua pembuluh nadi dan juga vena pembuluh nadi itu arteri pembuluh vena itu pembuluh balik sistem peredaran darah kalau yang kecil dimulai dari bilik kanan arteri paru-paru vena keserambi kiri keleng 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 yang besar dimulai dari bilik yang kiri ke aorta tubuh vena dan serambi kanan kesehatan kesehatan itu yang terpenting mari jaga jangan sampai sakit bersyukurlah pada yang kuasa peredaran darah kita kesehatan itu yang terpenting mari jaga jangan sampai sakit bersyukurlah pada yang kuasa peredaran darah kita sehat selalu sehat selalu alhamdulillah kita sudah bernyanyi bersama-sama mengenai subtema kita hari ini kita lanjutkan ya untuk hari ini di pembelajaran matematika mengenai perbandingan dua besaran tujuan pembelajaran hari ini teman-teman diharapkan mampu memahami perbandingan dua besaran yang berbeda atau kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu debit sebagai perbandingan volume dan waktu secara tepat mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran yang berbeda atau kecepatan debit secara benar pecahan mempunyai arti perbandingan pecahan dua per lima artinya pembilang itu dua dan penyebutnya lima sehingga perbandingan pembilang dan penyebut adalah dua berbanding lima itu cara bacanya ditulis pembilang titik dua penyebut sama dengan dua berbanding lima selanjutnya perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana perbandingan dua besaran adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana perbandingan ini dapat ditulis dengan lambang titik dua seperti ini ya teman-teman dan selanjutnya disini ada dua puluh berbanding empat puluh delapan ketika kita ingin menyederhanakannya tentunya kita harus membaginya dengan angka yang sama dua puluh kita bagi empat dan empat puluh delapan kita bagi empat untuk teman-teman menentukan angka baginya teman-teman bisa cari FPB dari dua puluh dan empat puluh delapan kemudian kita bagi dua puluh empat bagi empat dua puluh dibagi empat maaf hasilnya sama dengan lima lalu empat puluh di empat puluh delapan dibagi empat hasilnya dua belas jadi lima berbanding dua belas atau kita bisa baca lima berbanding dua belas disini juga ada lima berbanding tujuh dibaca lima berbanding tujuh gitu ya kita lanjutkan disini ada sebuah contoh nomor satu jumlah kelereng A ada 36 butir dan kelereng B ada 20 butir bagaimana perbandingan kelereng A dan kelereng B kita bisa jawab kelereng A berbanding kelereng B sama dengan 36 berbanding 20 tadi kelereng A nya ada 36 dan kelereng B nya ada 20 kemudian kita sederhanakan menggunakan angka yang sama teman-teman bisa menyederhanakan 36 berbanding 20 dengan membaginya menggunakan angka 4 36 dibagi 4 berbanding 20 dibagi 4 nah 4 nya dari mana teman-teman bisa mencarinya menggunakan FPB dari 36 dan 20 36 dibagi 4 9 20 dibagi 4 5 jadi 9 berbanding 5 disini ada informasi perbandingan itu harus dinyatakan dengan bilangan yang paling sederhana tadi kan kita sudah mendapatkan hasilnya 9 berbanding 5 jika misalnya kita ingin menyederhanakannya lagi satunya tidak bisa karena ketika kita ingin bagi atau ingin perkecil angka 9 ini misalnya kita ingin bagi 3 9 bagi 3 bisa ya tapi kalau untuk 5 dibagi 3 itu tidak bisa jadi memang untuk hasilnya ini ini sudah paling terkecil atau sudah paling sederhana begitu kita lanjut ke contoh selanjutnya disini ada contoh nomor 2 pertanyaannya adalah banyak siswa kelas 5 adalah 48 anak pada pada saat ulangan matematika 20 anak mendapat nilai 10 dan sisanya mendapat nilai 8 atau 9 tentukan A perbandingan banyak siswa yang mendapat nilai 10 dengan banyak siswa yang mendapat nilai 8 atau 9 B perbandingan banyak siswa yang mendapat nilai 10 dengan banyak seluruh siswa kelas 5 C perbandingan banyak siswa yang mendapat nilai 8 atau 9 dengan banyak seluruh siswa penyelesaiannya dari pertanyaan di atas dapat diketahui bahwa banyak seluruh siswa kelas 5 itu tadi sudah disebutkan pada cerita tadi yaitu ada 48 anak lalu banyak siswa yang mendapatkan nilai 10 itu ada 20 anak banyak siswa yang mendapat nilai 8 atau 9 itu tadi tidak disebutkan nah caranya teman-teman kurangi dari seluruh siswa dikurangi dengan nilai yang tadi mendapatkan nilai 20 maaf nilai 10 jadi tadi kan banyak seluruh siswa itu adalah 48 banyak siswa yang mendapatkan nilai 10 itu adalah 20 berarti 48 dikurangi 20 sama dengan 28 anak ya itu sudah mengerti oke kita lanjutkan ya teman-teman ya disini kita jawab dulu yang bagian A perbandingan banyak siswa yang mendapat nilai 10 dengan banyak siswa yang mendapat nilai 8 atau 9 tadi kita sudah mendapatkan banyak siswa yang mendapatkan nilai 10 itu berapa dan banyak siswa yang mendapatkan nilai 8 atau 9 itu ada berapa kita bisa menyelesaikannya dengan cara mengubahnya kepecahan seperti ini banyak siswa yang mendapat nilai 10 per atau bisa kita sebut perbandingan banyak siswa yang mendapat nilai 8 atau 9 nah untuk selanjutnya sama dengan 20 dibagi atau dibandingkan atau perbandingan 28 sama dengan 20 dibagi 4 berbanding 28 dibagi 4 nah 4 nya itu juga kita bisa mencarinya menggunakan FPB atau teman-teman bisa mungkin bisa dikira-kira kalau misalnya 20 dibagi 4 bisa tidak ya atau 20 dibagi 2 bisa tidak ya jika memang bisa lalu hasilnya nanti bisa dibagi lagi berarti itu belum sederhana ya teman-teman ya jadi agar lebih tepat teman-teman bisa mencari angka yang sebagai pembagi ini dengan menggunakan cara FPB nah 20 dibagi 4 per atau berbanding 28 dibagi 4 hasilnya 5 per 7 atau 5 berbanding 7 nah perbandingan banyak siswa yang mendapatkan nilai 10 dengan banyak siswa yang mendapat nilai 8 atau 9 adalah 20 berbanding 28 sama dengan 5 berbanding 7 selanjutnya untuk bagian B disini pertanyaannya perbandingan banyak siswa yang mendapat nilai 10 dengan banyak siswa banyak seluruh siswa kelas 5 kita bisa menggunakan cara seperti ini juga banyak siswa yang mendapat nilai 10 berbanding banyak seluruh siswa kelas 5 nah kemudian kita hitung 20 berbanding 48 nah sama dengan 20 dibagi 4 per atau berbanding 48 dibagi 4 seperti ini sama dengan 5 berbanding 12 berbandingan banyak siswa yang mendapat nilai 10 dengan banyak seluruh siswa kelas 5 adalah 20 berbanding 48 sama dengan 5 berbanding 12 untuk yang bagian C perbandingan banyak siswa yang mendapat nilai 8 atau 9 dengan banyak seluruh siswa caranya masih tetap sama ya teman-teman ya dengan menggunakan perbandingan atau bisa kita tuliskan dengan cara yang seperti ini sama saja banyak siswa yang mendapat nilai 8 atau 9 berbanding banyak seluruh siswa kelas 5 tadi banyak siswanya yang mendapatkan nilai 8 atau 9 itu ada 28 berbanding 48 kemudian kita sederhanakan dengan membagi angka tersebut dengan 4 maaf 28 dibagi 4 berbanding 48 dibagi 4 sama dengan 7 berbanding 12 perbanding perbandingan banyak siswa yang mendapatkan nilai atau nilai 8 atau 9 dengan banyak seluruh siswa kelas 5 adalah 28 berbanding 48 sama dengan 7 berbanding 12 selanjutnya di sini contoh nomor 3 perbandingan ternak ayam paman dan ayah 7 berbanding 4 jika ternak milik paman 210 ekor ayam berapa ekor ternak milik ayah penyelesaiannya di sini perbandingan ternak paman dan ayah paman ini ada lingkaran warna biru dan ayah ini lingkarannya warna merah paman itu tadi 7 ayah itu 4 ya nah ternak paman tadi ada 210 ekor ayam sekarang berapa ternak ayah caranya teman-teman karena di sini yang kita tanyakan adalah ternak ayah jadi untuk angka 4 kita simpan yang atas di atas sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebut oke nah 4 per 7 dikali 210 ya sama dengan kita bisa membagi 210 dengan 7 nah 210 dibagi 7 itu sama dengan 30 kemudian kita kalikan 30 dikali 4 hasilnya 120 ekor selanjutnya di sini ada projek matematika hari ini jumlahnya ada 5 soal silahkan silahkan teman-teman hitung di buku tulis matematika milik teman-teman di rumah dan pastikan menggunakan rincian caranya oke kita lanjut ke slide selanjutnya pastikan teman-teman juga teliti dalam menghitung soalnya pastikan percaya diri dalam mengerjakan projek setelah teman-teman mengerjakan projeknya sudah tuntas teman-teman foto dan kirimkan hasil projekmu melalui classroom baik sekian yang bisa Ustazah sampaikan di pembelajaran matematika jika teman-teman memang belum paham masih ada beberapa yang belum paham teman-teman silahkan catat di buku tulismu dan boleh ditanyakan saat google meet atau bisa teman-teman ulangi lagi pelajari lagi materi hari ini dengan menonton video pembelajaran dari Ustazah kita tutup dengan mengucapkan hamdallah bersama-sama alhamdulillah hirobil amin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam terima kasih teman-teman sudah belajar bersama hari ini dan selamat mengerjakan projek di rumah tetap semangat untuk belajar dan Ustazah minta maaf jika ada kesalahan kata dalam pembuatan video ini saya tutup dengan mengucapkan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi teman-teman selamat menikmati